Terima kasih. 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 dari masing-masing itu ya, mungkin terkait dengan ini mengacu pada penilaian dari Dinas Kesehatan untuk membagi itu. Memang kalau ini sasaran-sasaran itu kita harus menurut dihitungkan, dan beberapa ruasa nelayan untuk menunjukkan pembagian dana-dana alokasi itu. Kemudian untuk terkait dengan kepasalinan di tempat nakis ya, di tempat fasilitasnya yang tidak ada, mungkin satu-satunya jalan itu pemulangan dana desa itu membangun fasilitas layanan kesehatan untuk persalinan di desa itu dan dana-dana desa itu. Artinya bisa dimanfaatkan itu. Nah, supaya capuan tercapai di tempat rumah. Kemudian untuk tambahan baru yaitu komitmen itu sebenarnya itu, terkait dengan pelaksanaan SPM. Mungkin kita di provinsi juga nanti akan mencoba ini terkait dengan komitmen ini, Pak, untuk kecapaian SPM. Mungkin kita akan melibatkan lintas sektor, mungkin kita akan, ini ada pokoknya tersendiri nantinya, SPM-nya yang kita bentuk dengan SK keputusan Gubernur di provinsi, di Kepupaten juga itu nanti, pokoknya itu jadi pokok itu nanti, dengan keputusan Bupati juga itu. biar SPM ini bisa berjalan, dan angka-angka di sana itu bisa dibuat tanggung jawabkan, artinya dari sampai menetapkan, sampai dengan ekonomi dapayanya. dan supaya nanti kita memang berlaku, akan bisa berlaku-laku. Ini masukkan juga bagi kita di provinsi ini. Jadi saya selesai. Oh, saya bisa lagi. Baik, terima kasih Pak Sekris, sekarang sudah disampaikan. Saya dari pertama, dari yang pertama jatuh, Bapak, jam persal. Jadi, ingat, jam persal itu, saya bilang lagi ya, seluruh ibu hamil, di wilayah Bapak, itu kalau dalam jubis, akses dan medis, yang jadi kriterianya, jadi secara akses dan secara medis. Tapi seluruh ibu hamil di wilayah Bapak, selama mau melakukan imbat kesehatan, itu boleh menggunakan dana peruncukan, dan rumah tumbuhnya. Itu dulu yang pasti. Ya, peruncukan, kalau pergi dari rumah tumbuhnya. Lalu, perhubungan jasa perpalingannya, ada satu, yang tidak punya jaminan, tidak punya jaminan Bapak Ibu, dan yang tidak mampu. Oke, jadi begini, memang ada beberapa kasus, dia sudah punya BPCS, cuma mati, tiga bulan tidak dibayarkan, atau lebih. Sekian puluh juta, harus menunjukkan lagi. Jadi, kita sudah sudah inginkan, apabila ada kasus tersebut, maka pasien ini di kita. Jadi, kan dia akan muncul, begitu dia masuk jadi pasien itu, dia muncul, bahagia BPCS menyatakan. Kita membutuh surat pernyataan. Bagus kalau tidak, surat pernyataan dari, dari yang besar kita, kisah tidak menunjukkan. Kalau tidak bisa, jangan besar. Jangan besar. Jangan sampai, kita meminta urusan itu, itu, malah memperlalkan, itu kejualan yang favorita. Belum kan menarikan, sudah mengurus ke duluan, meninggal nantinya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, Bapak Ibu, saratnya kalau dia sudah punya BPCS, kalau dia punya jaminan, itu tidak. Karena jaminan bukan untuk Bapak BPCS, ada jaminan dan lain-lain. Kalau kita punya jaminan, kita tidak punya jaminan, atau, itu sudah pasti sudah bisa menggunakan karena jam besar. Tapi, yang tidak jaminan, tapi sudah mati, tidak hidup, tidak bisa digunakan. Dilihat, apa, caranya, mintas kepernyataan. Mintas kepernyataan. Bahwa dia tidak bisa mengalumasi. Karena apa? Ada contoh, orang itu mau memperpaskan, begitu dicek, ternyata mati. Ternyata dia harus bayar 10 juta rupiah, agar hidup BPCS-nya. Oh, orang yang sudah tidak mampu, sudah tidak mampu, tidak mungkin dia bisa mengalumasi. Akhirnya apa? Mungkin suatu pernyataan. Oh, orang yang tidak mampu, sudah. Gunakan jam besar. Lalu, Bidad Desa ini kesulitan ya. Ada lagi satu, karena Ibu Bidad Desa. Kadang-kadang, mohon maaf ya, musuh jam besar itu siapa? Bidad Desa sendiri. Karena kalau angkanya rendah, pakai jam besar yang paling mudah kan, menggunakan BPCS. Standar. Ya kan? 600 ribu atau berapa? Kalau BPCS itu. Maka, coba saja ditulis, ditulis, kepala daerah dapat membuat aturan, terbuk, tentang limit cost dan yang lain. Misalnya, di daerah bapak, masalah bidarnya, kalau pakai jam besar, jam besar harus lebih rupiah. Kita 1 juta saja, tapi sudah sudah sulit. Maka, lindungi dengan perubu. Tapi, di situ baik-baik, berapa, misalnya daerah mana, itu bisa berbeda-beda. Lindungi dengan perubu. Maka, sesuaikan jam perubu tersebut, pembayarannya nantinya. agar bidarnya semangat nih, mengajak masyarakat untuk, jadi pasir jam besar. Bukan pasir jam besar, mau ke proses kesehatan. Ya kan? Itu untuk, jam besar. Mentangai, rencanaan. Baik Bapak. Jadi, gini, saya jadi menangkap. Makan ya Bapak, kan di dalam, dana bog itu kan ada, block min. Ada salah satunya biayaan block min, kongsi manajemen itu tersebut. Jadi, harusnya, penyusunan perencanaan, itu melewati log min dulu, keluarga TKI, TKI, POA, perbahasaan kita. Apa-apa saja yang dibutuhkan, oleh istisma tersebut. Ingat, tidak sama, tidak harus sama, berapa akannya. Dan tidak harus sama, apa yang mau dikerjakan. Kadang-kadang, kanan kopi pasir, semua sama malaria. Padahal, bukan malaria, tapi DPD. Tapi, karena udah dikopi, semua sama. Tidak harus sama. Sesuai dengan analisis situasi disitu. Dan lihat juga, apa yang bermasalah. Contoh, misalnya tentang, masalah tentang DN, atau tentang, apa, hipertensi. ini. Bapak Ibu ingat ya, dana BOG boleh membeli, ratingnya, sticknya. Untuk posisi dikit itu. Kan ini salah satu, untuk kita menangkap, apa, menjari, menjari, men-screening. Dari dunia. alokasi dana, alokasi dana, memang tidak harus sama. Kan sudah jelas di judis. Jadi, cara membagi dana, dana BOG itu, aporsinya, ingat ya, lihat berapa dana, total dana alokasi BOG untuk apa, saya lebih mudah saja menghitungnya 10 miliar. biar enak saja. 10 miliar, maka ingat, dari 10 miliar tersebut, ingat ada dukungan penajemen 5%, dan lainnya boleh ditarik oleh dunia kesehatan. Kemudian, 5% dari 10 miliar. Artinya, 9,5 miliar, 10 miliar, potong 5,7 miliar. Tarik ke dunia kesehatan. Untuk apa? Salah satunya, untuk membayar ponol, Bapak Ibu. Ini adalah utamanya, dan lain-lain, ada dalam dunia kesehatan, di format ketiga. Lalu, 9,5 miliar tersebutnya, ya, 9,5 miliar tersebutnya, lihat lagi, ada penajemen penajemen sehat. Kalau ada kesehatan penajemen sehat, yang penting ya, bukan yang perorangan, yang penting. Kalau tidak ada satu kesehatan penajemen sehat, maka, wajib, buat kompun di belakang, sisihkan. Dulu, buatkan dulu. Contoh misalnya ada dua, contoh saja nih. Ada dua kesehatan penajemen sehat, di Kepuas Motor Sehat. Tarik dulu, 250-200. Jadi apa? Barunya 9 miliar, itu baru dibagi, dibagi dengan rata. Ada jumlah jurnis, sesuai dengan penduduknya, sesuai dengan jumlah penduduknya, sesuai dengan penerjanya, dan beberapa penduduknya, Dinas Kopaten, Dinas Kopaten yang punya perhatian pengatur itu. Jumlah pasiennya, jubilaya kerjanya, dan jumlah penduduknya. ada di dalam jurnis. Tidak sama. Nanti, begitu sudah dibagi, sesuai dengan ceritanya tadi, yang tadi, yang 500 juta, yang 500 juta, yang pertama itu, memang ditarik, oleh Indonesia Sehat kan. Yang 500 untuk, menurutku sehat. Begitu ya, mana pusat mas, menurutku sehat, maka ditambahin itu. Contoh tadi, semua dibagi, maka sejuruh rupiah, dapat. Tambahin 20 juta rupiah. kalau dia, bagi lokus untuk sehat. Yang penting, bukan yang pertama. Itu cara kebahagiannya, jadi tidak harus sama mamah. Mamah ada pertaniannya. Lalu SPM, SPM memang ragi rame, masalah D.O. diberi kebahagiannya, terlalu tinggi. Ini Yusuf Jawa, bukan contoh ya, pasienan kesehatan. Itu kan cuma dibilang, yang berpakaian itu, pasienan sesehatan, dan rumah sakit. Makanya, rambutlah itu, cara masalah kita. Karena apa? POSKIS-CES dan POLIN-CES, dan bidang mandiri, itu tidak dimasukkan dalam, pasienan kesehatan. Caranya begini Bapak, agar, POLIN-CES dan POSKIS-CES tersebut, bisa, atau pratek bidang mandiri, itu bisa jadi, POSKIS-CES dan POSKIS-CES, di beberapa kebahagian. Itu kan sudah ada, caranya. Apa? Lakukan, survei, lakukan penilaian dari POSKIS-CES. Lihat, apakah POSKIS-CES sudah memenuhi alat-alatnya, sarananya, tenaganya, ingat tenaganya. Kalau di SPK berapa? 5 tangan ya? 4 ya? 4 ya? 4 tangan. 4 tangan, lihat 4 tangan tersebut. Ada tindakan tersebut, memang bidang-bidang, atau bidang perawak. Kenapa? Karena, kenapa harus punya 4 tangan? Agar apabila ibunya bermasalah, bayi bermasalah, kerjakan sebuah-duanya. Tapi, kalau cuma sebuah tangan, begitu bayi bermasalah, kerjakan ada dikembangkan. itu kenapa harus punya 4 tangan. Lalu, setelah disurvey, lalu layak, jumlah bidangnya ada setiap-setiap orang, dibuatkan di SPK pulang gas. Bahwa itu merupakan jaringan perusahaan. Ada, yang bayangkan itu politik tersebut, selalu masuk dalam perusahaan. Itu salah satu cara. Salah satu cara untuk memiliki kan. Di misina personal, memang, antara SPK dan SPM, juga masih ada, ada, apa, selisih itu dari kita ini kan, di mana, di pusat. Tapi, gini, intinya ikuti dulu, dari sosial yang ada. Nanti saya mempikirkan dari misina personal dan SPM. Rengkap sekali. Ada bahan-bahan ya, tapi kita waktu yang kurang. Nanti mungkin kita akan bawa lima, kita ketemu lagi ya Pak ya. Salah nantinya. Semoga semua kelepas, bisa ketemu nantinya. Atau kasih intang. SPK, Bapak, gini misina kayaknya. Itu yang tadi sebilan. Tapi Bapak Ibu coba lihat, apa yang ada di SPK, itu untuk menjaga, terlalu jauh yang tertandakan. SPK ini sebut protokol pemerintah, yang sebabnya ada gini. Karena terlalu pasal, ada di bekerja selama ini. Semua di bekerjakan. Tapi tidak selesai. Terlalu pasal. Kalau semua mau di bekerjakan, semua kumpul pasal, baru datang. Padahal sudah harus bergerak. Lihat apa yang jadi masalah tersebut. Apa yang jadi masalah, apa yang jadi masalah tersebut. Nah, SPK itu muncul, karena gini, usah melihat, peruhnya SPK itu dari SPK itu. Akhirnya, dah, coba deh. Saya sampai, saya bilang, habiskan kuat bok untuk SPK. Habiskan kuat bok untuk SPK. Itu ternyata saya, tapi tidak mungkin begitu, Bapak Ibu. Tandanya begini. Minimal, kalau SPK di bekerjakan, numerasi tersebut aman. Bapak sudah dapat angkanya dan intertensinya. Ingat ya, SPK bukan rumah darah. Intertensinya menurut ini. Bukan rumah darahnya. Tapi diharapkan, kita menjaga hentai, data-hentai, data-hentai jauh. Kadang-kadang, data itu begini, Bapak. Datanya menggunakan data Pusudakin. Pusudakin. Pusudakin tahu enggak? Dia berkasih simpresentase. Contoh, berapa jumlah penduduk dari umur 15 sampai setiap tahun total, lalu ada 26% itu. Begitu datanya Pusudakin, silakan juga kan begitu kita datang di musim masjidat, yang datang ke musim masjidat, yang datang ke musim masjidat, yang datang ke musim masjidat, itu selesai sekali. Makanya risiko itu turun. Untuk itu, untuk apapun menjaga, apa, kejauhan terlalu jauh antara, antara, eh, jumlah total, yang diperkirakan, yang, yang, yang ada dari 28. Lanjut untuk Pujol, pasangan bidang, ah, baik. Ya, disini tadi, Pak. Tapi, Pak, 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 makanya, di dalam perjalanan itu ada buah, rujukan dan RTK. Jadi, kalau Pujol itu, lalu, sempatnya, 30.000. baik, kalau mau bisa, dibangun politis di situ. Kalau tidak ada dana ini, coba, raih dana desanya. Tapi ingat ya, fasilitas itu harus diisi. Tenaganya harus ada. Karena ingat, pas yang sehat itu bergambingan untuk mengajak dengan fasilitasnya. Meskipunan fasilitas, kalau tidak, empat tangan, tidak boleh. Pak, tetap tidak boleh, cuma satu tangan, dua tangan tidak boleh, cuma empat tangan. Tapi yang paling, paling, apa, diutamakan dulu ke saat ini untuk menyaksikan masalah, gini, Pak. Tadi kalau Bapak bilang, Bapak, jauh sekali ya, ada desa itu, gitu kan. Makanya di dalam perjalanan, boleh kan, rujukan itu. Rujukan itu, mau catar, boleh pakai, capung, boleh. Pesat itu, boleh, Pak. Capung, gini, capung itu, jangan berpikir, oh, capung ini, enggak. Saya pernah di, peruraya. Pak Isra bilang, Pak Isra bilang, ada yang, selain capung, ada, Pak. Naik mobil dan naik, eh, kelotok cese. Lalu saya bilang, berapa, berapa, kalau banyak, kalau ada kelotok mobil yang, atau, adalah itu, sekitar 4 juta, Pak. Albu itu, kalau catar kelotoknya, itu 7,5 juta, kotanya 7,5 juta. Kalau capung, 4 juta, capung. Capung dong. Kenapa yang, yang di setengah, 4 juta, capung. Jangan mikirnya gitu. Tapi kalau dia lebih murah, tapi dikirkan. Tapi ingat, dalam jam besar, kan masalah, pemakian ibu dan baik, kan keterlambatan. Gak ada perkembangan. Jadi Bapak, jadi saat ini, memang buku itu, disampaikan saja, maksudnya, gak sanggup, Pak. Cater kelotok itu, 2 juta. Jam besar kan boleh. Tidak ada mana, sebenarnya jam besar. Ya. Pak, harus cakap sekit. Di jam besar, tidak ada, cuma boleh untuk kelotok. Tidak ada. Kalau malah itu harus cepat, sekit boleh dicakap. Yang jadi masalah apa? Klaim. Sistem klaim. Ada. Kepulau sempesnya? Kepulau sempesnya ngalangin dulu. Sanggup gak? Janganin milihnya. Baik, pakai ibu hari ini sudah disampaikan ke pusat, saya disampaikan. Itu salah satu memperhambat sistem yang besar. Kadang-kadang, sulit kita levain. Bidahnya nanti. Kepulau sempesnya ngalangin 20 juta dulu. Masih yang lebih besar. Ya, tapi, bagaimanapun, ini harus kita saksikan dengan kategori ini. budaya memang sulit memang perangkanan kalau masker budaya contoh pak ya ingat dulu syaratnya rumah tunggu itu ada patasan cuma boleh ibu hamil keluarga seorang saat ini cuma banyak di dunia tidak ada patasan contoh begini budaya ini pak, saya tidak mau anak yang di ujung, kenapa? ya, aku tidak cuma suami saya padahal saya harus bawa ibu saya saya harus bawa anak saya bawah, asal jangan bawa suaminya ya, segitu loh tidak ada patasan, ada apa? agar dimana lalu ibu hamilnya mereka di pesan seta, segitu pak makannya di tangguh, berapa hari di situ lalu tidak ada pada saat penjualan, tidak ada emang bisa ada yang merahakan kalau di rumah 2 bulan itu itu di recording ada yang sampai 2 bulan di rumah tungguh, karena apa? bayi atau pasaran dia masuk di rumah sakit ibunya tetap, di tangguh di rumah tungguh bayangkan 2 bulan jadi sesuai dengan kondisinya maksud saya begini pak dengan kita menyampaikan hal tersebut minimal jauh jarangnya lalu dia secara secara budaya saya, saya harus ikut saya saya harus ikut itu sudah lalu apa? sama sekali pendampi kader boleh bawa dutun berang untuk pendampi coba wajar dengan pendampi, kader kader kita kader kita kader-kader ada segitu loh sudah di jubis itu ada apa? upayakan ibu hamilnya banyak kesaksikan tapi saya tahu enak saya ngomong ya bagus di jubis itu tersebut sulit sama dasar tapi bapak ibu beginilah jubis itu untuk membuka agar masyarakat kita yang berhubungan yang mau mereka masih kesehatan perjukan yang ada perjukan yang pulang pergi pulang pergi pak carter siap boleh tapi asal gini carter 2 juta rupiah saya yuk itu nanti sebenarnya masuk 1 juta janganlah 1 juta setempat boleh kalau teman-teman boleh kalau misalnya boleh lipat kalau lipat dimakan tapi carter tidak boleh lalu taman baru SPM baik benar pak begini pak yang bapak-bapak catat dulu yang tadi saya bilang PT nomor 2 nomor 18 itu bukan rumah punya kesehatan itu ada 6 bidang di dalam jadi gue yang menjagotkan saya yang itu tidak cuma bidang kesehatan tidak nomor semua sektor salah satunya bidang kesehatan ada 12-13 ton tapi kita kita begini kita akan mengerjakan apa yang ada dalam bidang kesehatan kita berlari untuk itu dan rumah tidak bisa diselesaikan cuma untuk kita bidang sama saja contoh perhubungan dengan apa ODGD orang gangguan jiwa negara itu tidak bisa kita usah sendirian makanya disitu tadi dibilang oleh Pak Pak kita mencoba untuk mencari dukungan kerjasama dan mulai-mai jadi lalu komitmen harus ada komitmen dan yang paling penting yang terhadap pertadunan gini tidak mungkin yang misalkan masalah simpatensi itu cuma orang bidang kesehatan tidak bisa tidak mungkin yang misalkan masalah 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 itu cuma orang bidang kesehatan semua harus kita tidak itulah saya bilang saya selalu bawa bicara bagaimana caranya kita melakukan ketika terpadu penyeluhan terpadu monet terpadu kita terpadu sudah lah kita lupakan ego program itu kita pakecil itu program itu tapi mau boleh kita pernah ada penekanan boleh contoh disitu ada kasus malaria tinggi oke malah yang khusus kita kemainkan tapi yang hal-hal lain janganlah kita lalu semuanya Gizi juga mau penyeluhan Ibu Nesai juga mau penyeluhan padahal ada seorang apa sasaran sama kenapa kita tidak tiap puas penyeluhan besar yang duduk disini beberapa orang agar apa agar bisa lebih bagus interval nah, sasaran tadi saya bilang acara pakai padi perjalan teriors saat sekarang memang harus dibuatkan harus dibuatkan jadi dibuatkan SKing berapa sasaran kita ini agar kita bekerjain tahu nih karena kalau 差 jam yang berubah sudah sulit gitu itu Itu umat sasaran, malah ada tiga umat sasaran itu BPS, satu-satunya, pusdakin, satu lagi kecapin Teman kami yang di belakang kejahatan, saya bergitip tentangnya Pak Semi, saya bergitip Saya bilang, serang ke sasaran, teler kita ini kalau begini ceritanya Pastikan, kita dipakai apa Tapi ingat Bapak Ibu, saat ini di kita, kita untuk membuat SK Bupati Kita ambil mana yang paling memunyikan di tempat kita Kalau kami, kalau saya yang berpikir, Dukcapil Karena Dukcapil itu bayi bayi adres Kalau BPS, dia masih pakai sisi proyeksi Kalau pusdakin juga pakai proyeksi Tapi moment harus itu dipastikan, Pak Itu tugas, anunya, sepertipu pakai Pak Semi Itu untuk sasaran Jadi, tolong boleh melakukan masalah sasaran Agar datang, melangkah ke depan itu enak Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa saya berjalan Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya berjalan Sekarang, kami akan buka termin kedua Untuk dua penanya Tolong angkat tangan dulu, nanti saya pilih Terus yang lain, tidak ada? Satu, dua, tiga Tiga Berarti kami harus memilih Oke, tidak ada lagi ya, tiga orang Oke, kalau begitu, tiga orang kita kaburkan saja Singkat, padatlah, jelas kalau yang lain-lain nanti ketip saja Nanti kita minta kontak pesan Teman-teman di provinsi Kalau ada hal yang untuk dikompetasikan Dengan dengan kegiatan-kegiatan Sebencangan Karena, bagaimanapun juga Terlupa Puskesmas ini kelihatannya KPA sendiri juga Ya, BLU-nya harus dijalankan KPA harus dijalankan dan lain sebagainya Jadi, bagaimanapun juga Untuk hidup kita di provinsi Kita dibatikan Untuk Dabi Oke Tanya pertama Silahkan dari pimpinan Puskesmas Lupa Dalam Terima kasih Terima kasih Tanya kami menanyakan Sedikit masalah Yang besar tadi Pak Itu masalah Kami kan Kemarin masih punya rumah tumpu Tapi untuk tahun ini Kami tidak Tidak Ikut lagi di rumah Dan tidak mengadakan rumah tumpu lagi Karena kemarin masih mau kami jauh Sehingga kayaknya Tidak laku Sehingga kami tidak Mengadakan lagi rumah tumpu Tetapi kami Ini Bermiat Kebetulan ada bangunan Dekat bangunan bekas Puskesmas Pak Nah, anggap saja Itu tidak mewah Kalau misalnya itu tidak mewah Terus kami bikin Jadi bangunan rumah tumpu Apakah boleh Kalau misalnya makan minumnya Juga Dibiayai Terus Yang Transportnya Makan minum penumbunya Pak Yang itu tumpu Atau sebagainya Sementara Kami statusnya Bukan rumah tumpu yang disewa Pak Ibaratnya terus Wadayaklah Kami mau Mengenfaatkan bangunan bekas Puskesmas Yang Sudah Sudah Tidak dunia tapi masih bisa Mungkin itu tadi yang ingin saya tanyakan Jumlah Oke, terima kasih Pak 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 Ibarat ada dari OP Saya singkat saja Jadi Men�igapi Pak Pernyataan dari Pak Isro Walau untuk penentuan target Itu bisa Semacam diserahkan ke Daerah masing-masing untuk memilih Apakah dari DPS Atau dari Ucapil Atau dari data kita Yang memang kita Seharusnya memang punya ada Yang kita usulkan Untuk menjadi target seperti data PSTK kalau memang Teman-teman sudah punya data tersebut Sampai kapan pun Kalau kita menggunakan proyeksi Itu gak akan bisa Tercapai Itu dari Dulu sampai sekarang Sampai saya di proses mas sudah 4 tahun Dan setelah saya pelajari Mungkin gak akan bisa tercapai Kalau pakai proyeksi Contoh Sampai saat ini Di tempat saya saja untuk Persalinan Di bawah ibu bersalin Diproyeksi Satu tahun itu 110 Sampai dengan hari ini Juga bersalin itu Sebelah tanah Sisa 2 bulan Pertanyaannya Apakah ada ibu bersalin Selama 2 bulan Kurang dari apa Sebanyak 24 orang Seperti itu Itu contoh Untuk indikator yang lain Ya silahkan dipikirkan sendiri Nah kemudian Di sini memang kita dibutuhkan Untuk keberanian Menentukan sikap Kalau memang Target SPM Benar-benar ingin dicapai Jadi mungkin Yang disarankan Pak Isro itu Saya sangat dukung Dan memang harusnya seperti itu Daerah harus punya Menanggil sikap Setelah kita pelajari Dari 10 tahun SPM yang dulu Sampai sekarang itu Gak ada yang tercapai Karena Pak Setelah saya pelajari Dan saya 4 tahun Di proses SPM Yang mungkin Gak akan memang Tercapai-tercapai Seperti itu Yang memang ada Target sudah ditentukan Sampai kapal itu Mungkin gak akan bisa tercapai Kalau memang itu proyeksi Seperti itu Jadi memang Saya ingin Moment ini Kita ada Keberanian Untuk tahun depan Target tahun depan itu ada Mungkin keputusan dari Pak Bupati Mengenai target Kerja kita Target gasa kita Untuk bekerja Supaya Kita gak terkansi Jadi kita untuk balik Mungkin seperti itu Ya secara-teranya Terima kasih Pak Oke Terima kasih Pak Ramad Terima kasih Nanti mungkin Serang lebih di dalam Karena nanti ada Sisi yang juga Sisi Pak Sumpab Perencanaan Taman Perdalang Masalah Target Sampai kapal itu juga Ini selalu Biasa bermasalah Dia akan Tolongkan Pengenian selanjutnya Haji Hendra Silahkan Dari Pimpinan Puskesmas Sungai Binang Pusatnya SBTU Silahkan Terima kasih Terima kasih Pak Di sini saya ingin Ingin mengetahui Ini kan ada Tiga kegiatan Terutama yang PSPK Kemudian Disitu dituangkan Di SPM Kemudian di PENSTRA Langkah awal Kita untuk Kerja ini Apakah kita Melakukan Kegiatan PENSTRA Dulu Apakah kita bisa Sinergi dengan SPM Selanjutnya PENSTRA Ini Pak Banyak Terima kasih Oke Terima kasih Itu ya Beberapa Ada tiga penanyaan Dan Dari Pak Namas Sudi kepada Salam Kepada kita Untuk Yang Lupak tadi Masalah Juknis Yang sewa-sewa itu RTK RTK Terus yang Pak Indra Tadi masalah PSTK SPM Maupun Rekstra Ini apa Siapa Yang mana Keluar telur Dari ayam Dan sebagainya Silahkan Bapak Ibu Terima kasih Atas Seberapa Perkanyaannya Yang Terkait Dengan Penyediaan Rumah Bungu Yang kita Sewai Kemanfaatkan Pemunan Yang ada Jadi Mungkin terkait Dengan Tidak 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 Terk Tidak 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 sebaiknya di dalam SPK itu SPK itu sudah masuk dalam perjalanannya itu bisa dilaksanakan radio jadi mungkin ini yang terkait dengan SPK dan SPK yang baiknya mungkin terkait dengan sasaran SPK yang berdasarkan apa yang harus dipangkai atau BPS bercapil mengenai semuanya ini menggunakan koensi SPK saya coba untuk mengamalkan dari SPK tadi baik, sudah berdalam RTK, tidak masalah, bagus kalau kita di sewa malah bahaya kalau tidak sewa malah pakai ada sewanya masuk kemana ya tapi boleh loh ya misalnya tiba-tiba ini ada suatu ya, boleh ya tidak di sewa boleh malah, malah kalau malah tidak sewa keluar-rua sewa itu malah kemuan nantinya ya tapi gini bisa juga ada beberapa ada yang tidak sewa ada juga tuh bangunannya punya komerita desa misalnya lalu komerita desa bisa sewa boleh masuk kekas desa itu satu utama kedua personal ya mama untuk makannya minumnya untuk biaya ini boleh jadi misalnya yang tadi jumlah berapa orang itu tidak ditulis tapi mama ditulis di apa ibu hamil keluarga yang pendamping sama petugas tidak ditulis berapa jumlahnya tapi mama juga jangan luar sekampunan oke dan di data saja berapa orang ini termasuk penuhnya ingat kok ya di RTK juga ada biaya gini di RTK itu boleh